Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys ini adalah channel pertama aku dan aku mungkin masih gugur banget untuk buat channel ini perkenalkan nama saya adalah Irah biasa disapa Citom lebih akrabnya dan untuk channel pertama aku ini mungkin aku akan isi dengan beberapa tutorial untuk awal-awal mungkin aku akan isi dengan beberapa tutorial dan nanti juga di channel aku ini akan digabung dengan vlog-vlog musik aku aku yang nyanyi sih mungkin akan kolaborasi dengan teman-teman yang suaranya lebih bagus itu kan kemarin waktu aku mau buat channel itu kayak begini aku nanya di Instagram lagi nih aku bilang pengen buat channel YouTube juga tapi enggak tahu kontennya apa bagusan Nah untuk tutorial pertama aku aku pengen ngobocoring setting kamera deseler ala fotografer profesional dan itu gampang banget sebenarnya Nah kalau untuk aku nih sarannya jangan memotret pada saat siang hari sarannya lebih baik kalian motret itu pada sore hari cahayanya lebih seimbang dibandingkan dengan pada saat siang hari atau jam 12 yang itu susah banget nah masuk aja di sini saya pakai 7D Oke kamera deseler 7D itu bisa kita lihat tampilan pengaturannya seperti ini di sini ada beberapa fitur 7D itu sebenarnya udah lengkap banget nih udah ada fitur disini udah ada fitur-fitur disini dan ini memudahkan banget untuk fotografer profesional untuk men-setting kamera secara cepat jadi saya masuk ke settingan dasar oke oke guys untuk setting kamera deselernya itu kita harus mengenali dari dasar-dasarnya dulu tapi aku cuman pengen menjelaskan tiga aja dasar-dasar penting untuk setting kamera deseler ala fotografer profesional disini kameranya aku udah aktifkan aku udah aktifkan kameranya disini udah posisi on biasanya kalau untuk setting-setting fotografer profesional mereka itu menggunakan fitur-fitur yang ada disini makanya banyak banget tombol yang ada disini disini juga sudah ada fitur seperti pengaturan ISO atau Aperture dan exposure dan nah yang pengen saya jelaskan disini adalah terkait pengaturan Aperture nah yang ini yang F dan kemudian pengaturan ISO ISO speed ISO speed ini juga mempengaruhi cahaya kemudian shutter speed atau biasa disebut exposure nah ini exposure exposure komp nah untuk mengatur exposure ini bisa diatur di shutter speed nah tombolnya itu disini gimana sih cara foto supaya cahayanya itu tetap berimbang nah nih propertinya aku taruh disini karena ini adalah siang hari aku pasang ISO 100 meskipun saya sedang berada dalam indoor ya atau 200 lah kita pasang 200 ini adalah ISO standar 100-200 untuk siang hari tapi kalau indoor indoor biasanya pakai 400 sampai maksimal banget 800 disini aku tes pakai 200 ISO 200 karena kita sudah ada objek nah ini objeknya berarti kita perkecil Aperture Aperture nya dikecilin pasang paling kecil nah karena saya pakai lensa standar 1855 berarti dia cuman standar di 4,5 dan ini bukaan cukup lebar menurut saya fokusnya itu lebih titik lebih fokus ke beberapa titik kemudian kita cek aperture exposure nya shutter speed nya kalau shutter speed yang kayak gini nih kayaknya terlalu ada ada cara menentukan warna cahaya yang masuk di exposure itu kayak gini kalian bisa ngintip di viewfinder sini nah kemudian tekan shutter speed nya setengah ada titik di bawahnya yang mengikuti angka-angka nah kita harus ke tengah dengan cara ini tadi kalau kita pengen turun kan diarahkan ke kiri dan kalau kita ingin naikkan diarahkan ke kanan bisa kita ngintip kembali ini ini kenebihan cahaya sepertinya dia over berarti kita naikkan kita kembali pencet yang shutter tadi yang shutter dipencet tengah nah itu kan akan muncul eksposur nya kita arahkan kembali ke tengah nah mungkin begini terima kasih kita bikin fokus nya dulu seperti ini kita tinggal foto tapi kok ininya sih gak keliatan nah ini tinggal di foto nih kasih banget ngembarnya nah kalau misalkan cuma pengen foto satu aja nih nih pengen foto satu aja pastikan agak gelap nih ini bisa ditambah cahayanya lagi ini turunin ya tambah lagi kalau ternyata kalau untuk ISO 200 ini udah full ini tuh bisa lebih fokus gini lagi lah kita fokusin dulu nah terus kita jepret aja nah jadi kalau misalkan kalian berfoto di malam hari itu harus menggunakan ISO yang paling tinggi 800 kalau malam hari tapi kalau untuk siang hari kita bisa gunakan ISO 100 ini akan lebih gelap ini ISO 100 dan kalau untuk indoor saya sedang berada di rumah sekarang kita bisa menggunakan ISO 400 atau maksimal 800 nah ini seperti ini nah kalau misalkan kayak gini ini kan terlalu terang misalkan indoor nah ini menurut saya terlalu terang jadi kita bisa turunkan di exposure nya kita tekan lagi eh shutter nya setengah kemudian arahkan posisi tengah nah ini kan lebih bagus nih oke kita jepret nah tapi biasanya kalau kita berpindah lokasi dia tuh akan tiba-tiba gelap akan tiba-tiba gelap seperti ini seperti ini misalnya masih kebingungan untuk mengatur cahaya-cahaya di kamera deseler sebenarnya itu gampang banget kalian tinggal menguasai apertur apertur yang bukaan tadi yang F misalkan kita pengen gambarnya ngeblur tapi terang nah gunakan F yang kecil maka bukanya kan semakin lebar tapi kalau misalkan kita pengen foto rombongan misalnya foto pengantin atau foto keluarga atau foto bareng teman-teman yang pengen bukanya semua jelas fokus gunakan F yang paling besar agar bukaan bukaan cahayanya itu semakin sedikit dia fokusnya banyak lebar tapi bukannya kecil nah untuk ISO ISO tadi sudah untuk eksposur untuk mengatur eksposur kalian bisa intip di viewfinder sini di dalam viewfinder itu ada warna kuning aku tidak tahu apa namanya itu dia eksposur kalian bisa atur di sini ada tombol di sini nah itu sangat berfungsi untuk mengatur cahaya dan kecepatan shutter speed kalau dia sudah muncul sampai kayak gini oke ini kita ke shutter speed kalau dia muncul sampai bersecond-second seperti ini ini 0,5 0 second 5 itu artinya agak lambat dia akan lambat kemungkinan gambar akan shape dan pengaturan seperti itu biasa digunakan untuk pengambilan foto landscape oke mungkin segitu dulu yang bisa saya bocorkan untuk tutorial setting kamera ala fotografer profesional terima kasih sudah menonton video sampai habis jangan lupa like comment dan subscribe terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax